Hai 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 kali ini aku akan ke tempat car free day paling hits dan paling ramai di Surabaya yaitu di Jalan Raya Darmo jadi di Jalan Raya Darmo ini setiap minggu digunakan untuk car free day jam 6 sampai jam setengah 10 pagi ikutin keseruannya ya selamat menikmati rute yang aku lalui dari Jalan Darmo kali lalu belok kanan ke Jalan Bengawan dan lurus terus sampai ke Jalan Raya Darmo yang dua arah itu sudah ditutup untuk car free day ada macam-macam orang disini ada yang bersepeda kayak aku terus ada yang senang terus ada yang jalan-jalan sama teman atau sama keluarga terus ada juga yang olahraga contohnya main sepak bola atau main bulu tangkis nah karena banyak orang disini juga banyak yang jualan kita lihat yuk ada nggak makanan atau minuman atau camilan yang cocok untuk diijipin nah ini aku tertarik ada penjual es tulisannya es jibo harganya seribu dan ada tulisan gratis untuk anak yatim jadi kita coba beli ya gimana rasanya es jibo harga seribu ini ada banyak anak-anak yang mampir untuk beli es bapak ini geng nah ini esnya kalau dicelup coklat harganya 2000 kayak punya adik ini nah aku beli yang biasa aja rasa mangga dan coklat jadi maksudnya cibo itu bentuk esnya kayak baskom gitu loh apa sih ember yang kecil sekarang mari kita coba es jibo rasa mangga dengan gula asli yang harganya cuma seribuan jadi bapak penjual es jibo ini cerita kalau beliau ini sehari-harinya manggal di sekolah-sekolah cuma kalau hari minggu beliau jualan juga di car free day untuk rasanya aku terharu sih kok es seharga seribu kok enak ya jadi diluar ekspektasi dan rasa buahnya itu seger si bapak juga bilang kalau buah yang dipakai itu juga buah asli aku jadi mikir seharga seribu kok bisa buat es seenak ini apa enggak rugi gitu dan ngasih gratis ke anak yatim aduh aku jadi minder sedekah aku aja masih kadang inget kadang enggak tapi si bapak setiap hari udah niat untuk menyedekahkan dagangannya ke pembeli yang anak yatim jadi banyak hikmah deh dibalik seliter kali ini dan ternyata bapak penjual es jibo ini juga udah pernah dipanggil hitam putih loh di acaranya Deddy Corbusier itu link videonya aku cantumkan di description box ya sekian seliter episode kali ini saksikan terus Terong Chan channel dan jangan ketinggalan dengan subscribe dan aktifkan notifikasinya ya dadah selamat menikmati